Jumat 20 Agustus 2021, peringatan wajib Santo Bernadus Abbas dan Pujangga Gereja. Shalom, selamat bertemu kembali dengan saya Romo Yudi Okaram. Pantun Sabda, berwisatalah dirimu bakal tidak jemuh, bisalah kamu berusaha mandiri. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Para sahabatku terkasih, Tuhan Yesus memberikan perintah agar kita mencintai Tuhan dan sesama seperti mencintai diri sendiri. Apa yang telah diperintahkan dan diajarkan oleh Yesus ini, lebih dahulu telah dipraktekkan dengan baik lagi sempurna olehnya. Hidup Yesus untuk mencintai Allah Bapaknya dan sesamanya seperti mencintai diri sendiri. Lantas pertanyaannya, bagaimana kita? Sudahkah aku dan Anda melaksanakan ajaran dan perintah cinta kasih itu? Kebenaran, kebaikan dan keindahan hidup orang beriman diukur dari keseriusan mempraktekan ajaran kasih itu. Artinya jelas, ketika kasih Yesus itu dipraktekan, maka tumbuhlah kebenaran, kebaikan dan keindahannya. Hanya cinta kasih cara memenangkannya. Tidak ada cara lain untuk merawat kehidupan ini selain dengan cinta kasih. Anda mempraktekan cinta kasih itu, maka keluarga, masyarakat, dan dunia ini akan berubah menuju pada keindahan hakiki. Di situ akan bersemi sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, pelayanan, pengampunan, dan lain-lain. Tapi sebaliknya, ketika Anda memeluk kebencian, dendam, iri hati, marah, dengki, niscaya kehidupan ini akan menuju pada kehancurannya. Maka, selamat mencintai, selalu sehat, semangat, dan bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Terima kasih.